bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan di video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun tips bagaimana caranya memilih power supply yang cocok yang tepat untuk merakit pc terutama pc gaming ya jadi beberapa beberapa jenis power supply itu ada yang cocok untuk gaming high end, low end bahkan untuk yang non gaming pun ada beberapa bulan yang lalu saya membeli pc gaming rakitan ya yang udah jadi ini saya gak merakit sendiri nah kita akan coba cek spesifikasinya terutama di power supply nya saya akan coba cek disini saya beli tanggal 10 bulan, sorry tanggal 24 bulan 10, kita akan coba cek nah ini spesifikasi lengkapnya ya kita akan coba cek power supply nya dia menggunakan power supply dari brand infinity atau innovation dengan dayanya 400 watt dan sudah ada sertifikat 80 plus bronzenya jadi disini memang si penjual waktu itu udah bilang ke saya kalau power supply nya memang masih menggunakan yang 400 watt karena waktu itu saya ingin nambah kipas ya ternyata ketika nambah kipas 2 pun yang 400 watt ini masih kuat dayanya jadi gak usah ganti power supply nah cuma yang jadi masalah adalah ketika saya ingin melakukan upgrade VGA teman-teman perhatikan disini saya beli VGA itu yang GTX 1050 Ti 4 GB dan itu bermasalah ketika saya mau upgrade ke RTX jadi RTX itu minimumnya dia power supply nya bukannya 400 watt tapi dia minimumnya di 500 atau 550 watt amannya memang di 550 sehingga mau gak mau saya harus ganti power supply untuk upgrade ke VGA RTX gitu nah masalahnya kalau misalkan di awal saya memang mau niat ada upgrade mungkin saya akan lebih milih yang power supply yang lebih tinggi dayanya minimal 550 lah ya gitu atau 500 watt boleh sesuaikan dengan jenis VGA yang kita gunakan nah sekarang kita akan coba cek beberapa spesifikasi power supply nya yang disini ada yang dari brand macam-macam dari advance ada ada infiniti ini yang barusan tadi kita cek infiniti dia 400 watt dan 400 dengan sertifikasi 80 plus nah saran saya buat teman-teman yang mau beli power supply itu usahakan sudah sertifikasi atau sudah ada keterangan tulisan 80 plus nya 80 plus silver bronze gold jadi masalah yang penting minimal dia ada tulisan 80 plus nya kenapa karena 80 plus itu artinya dia sudah memiliki efisiensi rata-rata ada yang 80% ada yang 85% bahkan 90% efisiensi itu maksudnya efisiensi ketika dia mengambil daya listrik listoponta kita karena ada beberapa power supply yang tidak ada sertifikat efisiensi ini lihat ini tidak ada tulisan 80 plus coba ada keterangan watt nya saja nah sekarang kita akan coba cek yang infinity yang tadi saya beli di peserakitan itu nah teman-teman kalau misalkan mau upgrade ke VGA perhatikan pin VGA jadi nah ini adalah ada keterangan ada colokan 6 pin untuk VGA nah kebetulan si GTX 1050 TI tadi itu pakai 6 pin jadi cukup aman nah kalau misalkan teman-teman mikir ah udah saya gak mau ganti upgrade VGA gak menjadi masalah cuma saran saya siapa tahu kedepannya ingin upgrade VGA saran saya jangan beli yang 6 pin tapi beli yang 8 pin nah itu biasanya ada di power supply dengan rata-rata dayanya sekitar 500 sampai 750 cuma saya sarankan teman-teman beli yang 550 watt langsung aja gitu ini kan ada 450 ada yang 400 watt gitu kan ini udah dapat 80 plus bronze ya kita coba cek yang 550 nah seperti ini karena dari segi harga pun memang lumayan beda jauhnya tapi dia bisa kita maksimalkan untuk mengganti atau upgrade VGA yang lebih bagus gitu ya jadi kalau misalkan yang 6 pin itu dia gak bisa gak bisa dipakai untuk VGA RTX bisanya hanya GTX tapi kalau misalkan yang 8 pin dia mau bisa dipakai untuk yang GTX ataupun RTX karena 8 pin itu sebenarnya 6 plus 2 biasanya dekat terangan kita akan coba cek yang 550 watt ya spesifikasinya teman-teman perhatikan di pinnya nah perhatikan disini ada PCI Express 6 plus 2 pin artinya 6 kalau misalkan kita pakai VGA GTX kita bisa pakai 6 nya kalau misalkan kita mau pakai yang RTX dia bisa pakai yang plus 2 nya jadi digabung plus 2 nya itu nanti tinggal dimasukkan ke pinnya gitu jadi ini sudah mencukupi kalau misalkan teman-teman beli PC gaming karena salah satu syarat VGA itu kan dia harus butuh power supply rekomendasinya jadi setiap vendor itu merekomendasikan ini cocoknya pakai yang 450 atau 550 kita coba cek lagi yang 550 watt dari AeroCool dia sudah 80 plus kita lihat apa namanya pinnya nah ini malahan ada dua nih satu VGA connector yang 6 pin dan 8 pin artinya kalau misalkan kita punya VGA GTX yang butuh 6 pin pasang yang 6 pin kalau misalkan kita butuh RTX pasang yang 8 pin saya agak nyesal dulu kenapa saya tidak memikirkan langsung beli atau pasang power supply yang 550 karena dulu saya mikirnya GTX sudah cukup jadi nah ini teman-teman buat bayangan aja jadi mau VGA mau pakai GTX tapi power supply bisa pakai yang 8 pin jadi masalah 6 plus 2 atau 6 yang ada 8 pin nya juga gitu kita coba cek lagi sekali lagi kita coba cek yang 600 watt ini dari innovation nah disini VGA 6 plus 2 pin nya ada 2 kalau tadi kan ada yang 6 pin 1 8 pin 1 kalau ini enggak VGA 6 plus 2 pin kali 2 kalau misalkan di CPU nya atau di motherboard nya ada 2 VGA itu bisa pakai dua-duanya gitu ya cuma ngapain juga dalam 1 PC ada 2 VGA gitu ya ini teman-teman bisa pakai ini gitu jadi perhatikan jumlah pin VGA nya kalau mau upgrade ke PC gaming ya kalau misalkan mau pakai RTX kalau misalkan cuma beli PC yang hanya sekedar untuk office dia enggak perlu VGA pin ya bahkan VGA nya on buat itu jadi masalah pakai power supply yang biasa pun enggak apa-apa nah mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh